Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali dengan saya Saya lagi mau ganti oli Sama filter-filter Jadi Untuk penggantian oli Itu Normalnya itu kan 5000 kg Jadi KM nya kalau sudah 5,5 kalau sudah 5000 kg Sebaiknya diganti aja Soalnya nanti Pelumasannya otomatis oli Sudah terkurang ya Dan untuk filter solar sendiri Filter ban bakar ya Filter solarnya Kalau sudah kelewat Ini yang atas ya Sudah kelewat 20 ribu Sebaiknya juga diganti Dan untuk filter oli Itu Bater waktunya ya Kalau sudah Kilometer sudah Lewat dari 10 ribu Itu juga ganti ya Ini Filter atas bawah Filter oli Jadi mau saya ganti Sekalian yang benar dari udara ya Ini pertama Saya mau ganti Filter solarnya dulu Tadi yang bawah dulu Akan saya lepas Jadi untuk Benar ini ya Yang bawah ya Itu kalau bisa Kalau waktu mencengin Itu gak usah Pakai kunci rantai ya Sebenarnya Kalau pakai tangan aja Itu udah Kenceng ya Soalnya ini ada karetnya kan Jadi udah Ngigit Nanti kalau buka Biar gampang Soalnya kalau pakai kunci rantai Kadang-kadang ini Ini pecah ya Ini kalau menin Ini untuk filter ini Yang bawah ya Seperti yang kecil Ini sebenarnya Gak diganti Gak apa-apa Ini kan soalnya Saringannya ini Kawat ya Semprot aja juga Masih bagus ya Kecuali yang seperti ini Seperti jenis maruti Yang seperti ini Yang gede Ini harus diganti Soalnya Biasanya ini Bursanya itu Kalau disemprot Malah Tambah rapat Tapi kalau jenis ini Gak diganti Gak apa-apa ya Jadi keucupan Kita semprot aja Tapi ini Kita ganti supirnya Barang juga ada ya Kalau saya ganti aja Ini kita Bersin dulu nih ya Kita cuci Biar bersih Ini udah saya cuci ya Nanti akan saya pasang Jadi untuk para supir ya Usna untuk para supir yang masih berbaru Nanti cara masangnya seperti ini ya Ini kalau disesan seperti ini Cara masangnya Akan saya tunjukkan Untuk Sekedar Pengetahuan ya Kalau udah Lewat dari 20 ribu Saringan ban bakar ya Kita terselar Atas maupun bawah Sebaiknya Dikanti aja Ini yang bawah Seperti ini ya Saya buka dulu Ini bentuknya Kita akan pasang Kita pasang Pakai tangan aja ya Ini udah kencang pakai tangan Sudah kencang ya Cukup paket tangan aja Nggak usah pakai kunci Nggak apa-apa Sudah kencang Kita Ganti yang Filter atas Kita Ganti aja Kalau untuk para supir ya Kalau nggak punya kunci rantai Bisa Gunakan Seperti ini ya Buka stali kipas Ini buka buat Buka filternya ya Ini cukup mudah ya Sama ya Untuk filter atas Kalau udah Kelewat dari Kilometer 20 Ya Udah 20 ribu Lebih Sebaiknya Ganti aja Kita kotor Kita ganti yang baru ya Jangan lupa nanti ya Atasnya nih Nah Disininya Kasih Lumas sedikit Jadi Biar Karet Tidak rusak Pasang aja Sama ya Pakai Tali kipas juga Untuk Supir-supir Yang baru Sangat bermanfaat Kadang-kadang Kita Nggak Punya Kunci Rantai Bisa Kita Gunakan Seperti Ini buat Ngencengin ya Buat Ngelepas Ngencengin Itu Sama Cukup ya Terus kita Pompa Ngencengin Setelah keluar ya Ini kita tutup aja Terus nanti Pompa Kita tutup lagi Jangan lupa ya Nanti Setelah 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 Kita cuci Pake air Nah ini banyak kabel Di bawahnya ya Takut Nanti kita Nanti kita langsung Ganti filter oli Nah ini ya Filter oli Akan saya Ganti juga Soalnya ini udah 10.000 Lewat ya Saringan oli Penting ya Ini yang baru Seperti ini Saya masukkan kolong dulu ya Copot dulu Untuk membuka Kunci Maaf Untuk membuka Filternya ya Kita bisa Pake kunci rantai Buka aja Ini ya Ini mau Datang yang baru Jangan lupa ya Untuk para supir Kalau udah Kelewat dari Kilometernya Dari 20.000 Sebaiknya Filter oli Dikanti aja Dan nanti ya Untuk sekitar cadatan Kan kadang Banyak yang Mobil yang Udah Mati ya Kilometernya Itu bisa kira-kira ya Jadi untuk filter oli Kalau udah 2 bulan Atau 2 bulan setengah Itu ganti aja Dan untuk filter solar Seperti ini ya Kalau udah 3 bulan Atau 4 bulan 4 bulan lah Kayaknya udah Waktunya ganti ya Untuk filter oli Bisa 2 setengah Atau 3 bulan Ganti Dan untuk oli sendiri ya Itu ukurannya Kalau udah 5.000 km Ganti Tapi kalau Udah Sudah mati ya Kilometernya Bisa Dengan cara Kira-kira ya Kalau udah Sebulan Ganti aja Saya pasang dulu ya Nanti Kita ya Bisa kita Kasih oli dulu Gak apa-apa Gak dikasih oli juga Gak apa-apa Tapi sebaiknya Dikasih oli dulu ya Biar nanti Hidup Jadi Filter udah terisi Jadi Jadi Filter udah terisi Jadi Filter udah terisi Olinya Ditap dulu ya Muli kan Kita tutup Kita Isi Olinya Untuk pengisian oli ya Kalau Misalnya Gak pakai Filter oli Gak ganti Filter oli Itu cukup 8 liter Tapi Kalau Filter olinya Dikanti Itu bisa Disi 8.5 Atau 9 Kurang Ya Ini Filter udara Juga Dikanti ya Udah Kotor Ya Untuk Bentuk udara Cara Pemasangannya Itu Seperti ini ya Jadi Yang ada Lubangnya Itu Di atas Jangan Sampai Terbalik Seperti ini Jadi Seperti ini Ya Pasang aja Udah Selesai Jadi Saya ulangi Lagi Untuk Para Subir Yang Masih Baru Barangkari Belum Paham Untuk Pengantian Oli Itu Sebaiknya Kalau Kilometernya Sudah 5.000 Itu Berputi Ganti Kalau Filter solar Itu 20.000 Kalau Untuk Filter Oli 10.000 Tapi Kebanyakan Banyak Yang Mobil Sudah Pada Mati Kilometernya Jadi Kita Singkat Aja Kita Kira Kira Aja Kalau Sudah Sebulan Maksudnya Sudah Mobilnya Jalan Terus Itu Sebaiknya Oli Diganti Untuk Filter Oli Itu 3 Bulan Atau 2.5 Bulan Ganti Sedangkan Untuk Filter Solar Bisa Nyampe 4 Bulan Itu Masih Lumayan Bisa Baru Diganti Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Bisa Bisa